Pemirsa penurunan muka tanah di pesisir utara Pulau Jawa sudah berlangsung lama. Namun sayangnya, langkah antisipasi dinilai belum dilakukan secara signifikan. Padahal ancaman bancirop terus menghantui. Dan berikut liputan Tim Delik RCTI. Pemirsa penurunan muka tanah di pesisir utara Pulau Jawa. Pemirsa penurunan muka tanah di pesisir utara Pulau Jawa. dengan kondisi desa yang sudah terendam air laut. Kondisi desa Timbul Sloko yang tertutup air laut berawal ketika 2012 air laut mulai sering mengalami pasang. Hingga akhirnya air laut menenggelamkan 5 RT di desa Timbul Sloko. Warga pun terpaksa harus pindah. Namun masih ada sebagian yang bertahan karena ketiadaan biaya. Air pasang itu nerajang sawah dari kali. Kan ada pembuangan air ke laut. Kalau ada air hujan dari daerah pegunungan itu kan turunnya ke sini semua. Biasanya banjir itu banjir air. Nah itu air tawar itu. Nah sekarang air laut itu naik dari sedikit demi sedikit tahun per tahun. Awal dari tahun 2012. 2012 itu sudah kena. Setinggi 10-15 cm. Terus akhirnya tambah tahun-tahun tuh sawah tuh padi gak bisa hidup. Lautnya pada ditimbun dari sana. Dari sana kan gak tahu. Nah akhirnya narjang-narajang naik ke sini. Nak tegelamnya seperti ini 2017. Persis. Ya parah-parahnya. Kalau memang mau dipindahin tuh. Kalau memang orang-orang itu mau ya mau dipindah. Tapi sebagian kan ada yang gak mau gitu. Misalnya kalau misalnya belanya kalian gak mau tuh karena apa? Karena dandanya tuh bak. Akibat tempat tinggalnya yang terus tergenang air laut, warga pun harus memutar otak untuk bertahan hidup. Seperti Suyani yang kini harus banting setir menjadi nelayan tambah setelah lahan sawahnya terendam air laut. Ya dampaknya akhirnya akan kembalinya ke kita sendiri tuh. Terus cara kerja susah. Terus cara cari-cari ikan ya agak susah lagi. Kan dulu cari ikan mudah. Karena apa? Karena air pasahnya itu kan gak sampai naik setinggi segini. Jadi cari ikan itu agak mudah. Kalau sekarang tuh nunggu surutnya air. Masuk rumah ini malam, rupanya masuk mulai jam 7, setengah 7. Dan maghrib masuk. Nyampai jam 12, jam 1. Jam 12, jam 21 itu baru air pasang tuh tiga kali. Habis ini. Dulunya? Dulunya mendigikan tuh setiap mendigikan tuh sekitar 6 jutaan. Di Pulau Jawa, penurunan tanah terjadi di sejumlah daerah. Di Jakarta, penurunan tanah mencapai 1 hingga 15 cm per tahun. Sementara penurunan tanah di Pekalongan Semarang dan Demak mencapai 10 hingga 20 cm. Wilayah ini menjadi penurunan tanah tercepat di dunia. Meski berada di dataran tinggi, Bandung tak luput dari penurunan tanah. Land subsidence di tanah parahiangan tercatat 5 sampai 10 cm. Sejumlah atis sepakat, eksploitasi air tanah menjadi penyebab utama penurunan tanah. Kisah mereka yang terdampak penurunan tanah dan naiknya permukaan air laut juga kami penuhi dari warga desa Tambak Lorok, Semarang, Jawa Tengah. Mas Atik, seorang ibu rumah tangga ini menuturkan. Seringkali ketakutan tiap kali air laut naik dan cuaca buruk datang. Terlebih rumahnya terletak tak jauh dari laut. Kira-kira jam 10-an sampai setengah 11 itu saya baru pulang dari tempat kakak saya. Tapi kok air pasang sudah masuk ke jalan kampung. Sudah saya masuk rumah, terus mau tidur, itu kok setengah satu tuh air mulai naik, mulai naik sama ombaknya tuh mulai besar. Sampai itu, batu-batu yang buat pertahanan rumah itu sudah mau ngusak-masik semualah. Bawah sama atas, itu yang belakang tuh sempat sempal. Nah itu airnya masuk semua, sama lumpur-lumpur tuh masuk ke dalam kamar semua. Banjirop kerap menyambangi desa ini hingga warga pun harus siap sewaktu-waktu tempat tinggalnya tergedang air laut. Tidak hanya mengganggu aktivitas, kondisi ini juga menyebabkan sejumlah penyakit. Terganggu memang terganggu, mbak. Itu ya, kalau waktu anak-anak mau berangkat sekolah itu, kalau pakai sepatu, mau pakai kendaraan apa-apa itu nggak bisa rajin dari rumah. Dari rumah itu celana apa bajunya dilingkis dulu. Nanti sampai depan rumah itu bawa air bersih, dikasih plastik gitu. Nanti kalau sampai di Ratan situ, jalan kampung, baru dipakai di situ. Kaki-kakinya itu pada gatel-gatel gitu. Mungkin kalau yang nggak nganggu ya sampai batuk, mual-mual kayak gitu. Bantuan dari pemerintah untuk meninggikan bangunan rumahnya pun dirasa tidak mencukupi. Sehingga tak jarang dirinya harus menggunakan tabungan pribadinya untuk meninggikan bangunan rumahnya. Kemarin tuh dapet bantuan, tak belikan itu, apa batu-batu itu. Dikari kejamanan, tak ditaruh buat perlindungan itu. Di rumah samping. Seumama itu sudah punya tabungan, anak-anak minta beli sepeda, apa beli apa itu. Kalau mau dibikin beli sepeda itu nanti pikir-pikir. Nah, ya tak tahu kok ke sepeda, kok main kebanjiran kipi. Saya bilang gitu. Terus anak saya yang besar sudah kerja, terus kalau punya penghasilan itu disisihkan. Seumpama sewaktu-waktu nanti ada air pasang itu sudah bisa beli tanah lagi, beli batu lagi, buat uruk, kayak gitu. Kami juga mengunjungi pesisir Pekalongan, tepatnya di kampung Karangjompo, Pekalongan, Jawa Tengah. Kampung ini juga berbatasan dengan pesisir pantai. Saat kami datang, sejumlah wilayah masih terendam banjir rob. Kepada kami, seorang warga Lansia, Casmai menuturkan bagaimana banjir membuat banyak warga mengungsi dan beberapa bahkan sudah meninggalkan rumahnya. Kepada kami, seorang warga Lansia, Casmai menuturkan rumahnya. Menurut Casmai, banjir rob kian sering melanda dan warga sudah beberapa kali meninggikan jalan agar tidak tenggelam. Namun hal ini justru membuat desa ini menjadi terperangkap. Sering, cuma sembilan tahun ini, setahun banjirnya biasa sedeng, setahun lagi, sedeng, setahun lagi, makanya banjir lagi. Jadi sembilan tahun itu banjir gedin itu tiga kali. Berob, jocok rob, jocok jauh dan gedin itu jauh, yang besar gitu. Banjirnya itu nggak bisa jalan ke sana, nggak bisa jalan miling alor, nggak. Cuma itu nasihatnya itu lama. Kadang-kadang satu bulan, kadang-kadang setengah bulan gitu. Akibat banjir rob yang terus melanda, sejumlah penyakit pun bermunculan menyerang warga, khususnya anak-anak. Saya kadang-kadang sakit panas, pilek. Saya nggak tahu, nanti anak-anak. Kalau saya kan ikut anak-anak ya, kadang sudah tua, ikut anak-anak. Kalau anak-anaknya mau, ya saya mau gitu. Nanti aja ya. Selain persoalan tata ruang, salah satu penyebab banjir rob yang sering dialami masyarakat pesisir adalah naiknya permukaan air laut akibat pemanasan global. Sehingga volume air laut terus meningkat. Tahunnya ada sekitar 1,2 triliun ton es di kutub yang mencair dan masuk ke lautan dan menambah volume air laut tersebut. Nah inilah yang menyebabkan kenaikan permukaan air laut di seluruh pesisir, termasuk juga pesisir Indonesia. Kita memiliki kenaikan muka air laut yang lajunya lebih cepat. Jadi kira-kira menurut penelitian dari ITB itu sekitar 3 mm sampai 8 mm per tahunnya. Ternyata kejadian ekstrim yang terkait akibat kenaikan muka air laut tersebut lah yang semakin meningkat intensitasnya dan juga frekuensinya. Naiknya air laut karena pemanasan global diperburuk dengan kondisi penurunan tanah akibat eksploitasi air tanah secara besar-besaran. Warga pesisir pun harus terus beradaptasi dengan banjir setiap tahunnya. Terima kasih telah menonton!